saya harus ingatkan di otak kita ada kelenjar pituiteri dimana disini ada hormon bahagia dan cinta tinggal kita nyalain aja ya perlu kita nyalakan boysa cintaku ini kayaknya hilang gak bakal hilang salah banget aku kok hampa itu kalau hampa berarti gak dikeluarin ini ada disini cuman kita gak tahu caranya lainnya atau mengeluarkannya ya inilah pentingnya kita belajar bagaimana sih boysa supaya hormon-hormon di kelenjar tadi hormon bahagia dan cinta bisa keluar gampang ya gimana boysa kok gampang iya senyum aja senyum yuk insyaallah jumat barokas pada senyum nih asli cantiknya senyum bagian dari ibadah sedekah ya sedekah tambah semu karfi wajhi ahika laka sedekah ya itu diteliti di stanford university gitu asal senyumnya jangan cepet-cepet karena ada orang senyum cuman dua detik belum belum lagi keluar hormonnya udah ketutup lagi dan senyum harus seimbang ya kanan kiri ya jangan cuman sebelah ya kalau sebelah itu namanya nyengir asalin gitu ya senyum juga bermacam-macam senyum tapi ya pokoknya upayakan aja senyum jadi lama-lama hormonnya keluar tawa juga termasuk ya bikin bahagia bahagia dan hormonnya banyak ya aku kasih ya gambar gini ya si dopamin ini hormon yang bikin seneng gitu oksitosin ini yang disebut hormon cinta kemudian endorfin ini hormon penghilang rasa sakit serotonin ini hormon bahagia happy gitu payangin kalau empat-empatnya keluar waduh senang cinta bahagia dan biasanya itu sakit-sakit itu ya itu berkurang atau makan hilang ini pentingnya kita keluarkan nih hormon kita ini ya keluarkan banyak cara sebetulnya tapi paling gampang adalah sesenyum berikutnya apa paling gampang setelah senyum tertawa jadi gimana caranya lah sama anak ketawa lah bun atau anak apa kek anak lagi cerita lucu ketawa lah bun ya karena banyak juga ibu-ibu gak ketawa karena anaknya udah setengah mati jungkir sana jungkir sini kita ketawa aja gitu walaupun ketawanya awalnya garing gitu lucu banget pas anaknya udah selesai ibunya masih mikir mana lucunya gitu ya tapi tertawa lah karena ini juga mengeluarkan empat sekawan ini kemudian apa lagi bergerak makanya anak-anak kan sedang bergerak habis gerak tuh dia ketawa-ketawa kan tawa-ketawa, senyum, ketawa, bergerak karena anak-anak tuh happy loh yang bikin gak happy apa lagi gerak sana, lagi gerak ini ibunya yang ribu awas, 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 awas nanti jatuh, nanti jatuh ingat lah telinga nanti dibilang nanti jatuh, nanti jatuh, jatuh udah pasti gak bilang hati-hati loncatnya hati-hati oke ya pastikan di bawahnya ya tidak ada benda tajam sudah, jadi diajarin pastikan lihat ya bawahnya gak ada ya sudah siap loncat teng-teng loncat terus siapin aja kasur di bawah ya saya dulu ingat ya anak masih kecil-kecil ya gak punya tempat tidur gak pake tempat tidur kasur aja semuanya kasur besar dua diajarin satu kamar kecil jadi masuk ke kamar itu udah kasur semua dari ujung sampai ujung udah, anak laki empat guling-gulingan di situ sok atau silakan ya bahkan kadang kirinya saya kasih ada terpal itu supaya kalau dia terbentur di tembok udahlah ya masih masih aman lah ya tidak terlalu langsung pada bata atau tembok tersebut jadi kayak gitu aja memang kalau kita anak masih kecil ya kita ya harus ngerti bagaimana caranya cari ya furniture yang aman atau bahkan langsung kasurnya aja gitu karpet aja langsung di ruang tamu sampai sekarang ya supaya apa anak senyum tertawa gerak ya happy apalagi sekarang pandemi keluar susah mau main di taman juga susah ya kan itu yang asik jadi itu sudah happy family kemudian apa lagi buah isa ini bisa lewat kata-kata ya Allah saya menyayangi suamiku ya Allah dan anak-anakku ya roh insya Allah kita harus diucapkan ya sehingga ucapan ini jalan di badan kita ini ya jalan dan nanti hormon dikelenjar pituitari keluar masuk pembuluh darah masuk jantung jantung pompa kesuruh tubuh maka tubuh mulai enak rasanya cuman buah isa nih karena kecapean kali ini nyetrika banyak belakang sakit atau mungkin ada lagi mens ya punggung sakit buah isa oh itu gampang tinggal stretching aja stretching cari stretching yang cepat ada namanya stretching setengah menit mau tau ayo stretching setengah menit ayo mulai gimana itu ayo kita ngulet yuk bismillahirrahmanirrahim Allah Allah ngulet 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 enaknya Allah Alhamdulillah yang semua lagi ada caklim suruh ngulet iya iya karena itu stretching enak tuh belakang langsung enak kenapa bergerak itulah bersyukurnya kita umat islam ibadah khususnya yaitu sholat ada gerakan mantep kan mantep ya agama lain itu suka nyari bagaimana cara bergerak itu makanya ada muncul yoga meditasi reiki taiji dan sebagainya kita gak usah nyari-nyari Allah udah kasih nih tinggal ada orang cepat banget melakukan sholat makanya dia akan menikmatinya agak kurang tuh ada yang dia nikmati itu maknina bahkan kadang-kadang nih kalau kita sudah ya benar-benar sholat fardunya jalan itu rasanya masih kurang nih makanya dikasih sesi sholat sunnah ya ada koblianya ada bakdianya karena ada orang di titik yang aduh nih masih kurang nih 4 rakat tadi zuhur nih gitu tambah lagi 2 rakat ya setelah itu itu enak banget insyaallah jadi kalimat ini penting ya teman-teman apalagi ditambah dengan apa ya karena Allah ya Allah saya menyayangi anak-anakku ya sekarang sama-sama pun yang punya anak dulu ya yang belum punya anak ya dengerin aja dulu ya baik ya tapi memang aturannya adalah suami ya coba sekarang masing-masing ya hadirkan suaminya masing-masing terus ngomong dalam hati atau lafazkan sedikit ya ya Allah saya menyayangi suamiku sebut namanya lihat seolah-olah dia ada di depan sedang tersenyum juga senyum yang ganteng gitu senyum yang laki-laki banget ya ngangguk-ngangguk dan kita juga seneng banget bahkan dia datang memeluk masya Allah ini baru dalam ya meluruskan niat ini sekarang hadirkan lagi anak-anak ya Allah saya menyayangi anak-anakku sebut satu-satu ya nama anaknya ya karena engkau ya Allah itu terkuat itu karena engkau ya Allah bayangkan satu-satu nama lengkapnya sebut nama bapaknya walaupun hari ini lagi kesel walaupun hari ini lagi kesel sama bapaknya tetap harus sebut nama bapaknya ya bu ya bun ya lihat anak pertama senyum sama kita senyum sama bundanya ya dia dekati bundanya dia puluh Allah ya Allah merinding ya anak kedua ya sambut ngambung anak kedua ya Allah saya menyayangi anakku sebut nama anak kedua ini ya fulan bin fulan atau fulana binti fulan lihat baik-baik dia dia tersenyum sama kita dia peluk kita ya Allah ya yang masih ada anaknya lebih dari dua ayo lanjut yang ketiga keempat atau kelima kayaknya paling banyak buisa nih disini lima orang ada teman gak yang lima nih cuma angkat tangan ada gak yang lima oh benar cuma aku yang lima ya hadirkan jadi ini bukan hanya sekedar ilmu nih ini harus langsung dipakai supaya nanti teman-teman setelah ini langsung tahu cara pakainya ya hadirkan lihat dia tersenyum gitu apalagi karena ada kata karena Allah lillahi ta'ala fillah dan anak berikutnya beberapa kali ada yang sudah punya mantu ya tambahin mantunya tuh apa yang terasa teman-teman Maria apa yang terasa Maria udah punya putra-putra ya alhamdulillah sudah ada berapa ah masya Allah alhamdulillah bisa lihat bisa lihat anak-anaknya tadi bisa lihat seolah-olah hadirnya di depan langsung terbayang-bayang karena alhamdulillah sebelum live ini tadi saya video call dengan anak masya Allah mana yang lebih gampang dilihat mana yang lebih gampang dilihat bapaknya atau anaknya anaknya karena pas pas tadi sebelum mulai sudah video call jadi sangat teringat anak-anak iya pasti gitu jadi kalau kita mau melatih visualisasi kita bisa lihat foto bisa lihat ingat-ingat wajahnya makanya di di apa namanya di hp masih harus ada foto anak foto suami ya kalau perlu tampak depan tampak kanan tampak kiri dari berbagai gaya ya iya iya terasa gak di bagian dada di jantungnya itu ada sesuatu iya terasa karena ini keluar nih hormonnya keluar menenangkan gitu ya ini keluar hormonnya masuk ke pembuluh darah jalannya pelan-pelan kan enak ya apalagi pas lagi tidur nih para istri pas lagi tidur suami udah tidur ya pandang-pandangi wajahnya ya Allah inilah laki-laki yang kau takdirkan pada diriku sebagai jembatan surgaku ya Rob tulis di laul mahfud ya Rob ya Allah apalagi kenapa saya harus marah padanya ya Rob betapa dia adalah jembatan surgaku kadang-kadang kita sesegukan suami bangun kenapa enggak lagi lihat wajah kamu aja asik gimana mbak Dian ada mbak Dian Yolanda nih ada mbak Anissa ada mbak Dwi Budi mudah membuat happy family itu tentu dengan kalimat dengan kata-kata emang kita enggak puitis tapi mana-mana jadi puitis saya bicara sama Allah sebetulnya ya kalau Bu Isha lihat ayat Toto Ya Allah sudah semakin ya keriput suamiku Ya Allah tapi semakin ganteng Ya Allah Masya Allah kadang-kadang suka lupa ngomongnya agak kerasa dia denger Masya Allah pas dia denger dia apaan si Bu Isha tapi dia seneng lah ya nah ini ini sebetulnya nanti Bu Isha dapet hadiah ya Bu disuruh pijat pijat sini pijat itu hadiahnya itu hadiahnya dapet apa amal soleha lagi Ya Allah Sambil pijat sambil mijat yang ngomong Ya Allah Insya Allah gara-gara ini aku cepat masuk surga Ya Allah I'm very happy seneng Ya Masya Allah daripada kita ngomong ngangguh terus seperti ini saya takut saya khawatir saya marah saya sedih kan gitu karena kalimat ini juga bisa jalan walaupun kita tahu bersama ya ada ilmunya memang kalimat yang negatif gak langsung jalan tidak secepat tadi kalimat positif ya memang ini kalau diulang-ulang baru dia jalan di badan dan kalau kalimat yang frekuensi negatif ini jalan di badan yang distimulasi bukan hormon empat sekawan tadi tapi ada lagi namanya di kelenjar adrenal ini di atas pinjak kalau ini namanya hormon stress dia tiga sekawan ya adrenalin kortisol norepinephrine kalau tadi kan dopamine endorfin serotonin oksitosin kalau ini kalau adrenalin terlalu banyak itu yang namanya kalpitasi bisa di atas seratus kali per menit insyaallah karena nanti juga masuk ke pembuluh darah ini namun memang Allah menciptakan hormon ini keluar sedikit-sedikit setiap hari gunanya apa supaya tubuh ini mawas diri juga jadi kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi yang tinggal dekat pantai tiba-tiba seperti ada tsunami itu bisa loncat badannya kerjasama-sama batang otak atau otak reptil tadi yang disini ya jadi wah gak ada yang sia-sia Allah ciptakan hanya kita yang suka lebih-lebihkan kalau hormon ini dengan apa ini loh kalimat-kalimat yang frekuensi negatif ini diulang-ulang melulu karena dia jalan hati-hati ya nah terus gimana Bo Isa tapi aku kesel banget ada teknik namanya alloy ya teknik pernafasan tarik nafas dibuang ya barangkali ada teman-teman hari ini yang agak-agak masih kesel barangkali sama seseorang kan ya bisa juga bukan anak ya bisa juga bukan suami barangkali sama seseorang teman kerja atau nah keluarin pakai ini nih ya ayo kita langsung latihan yuk tarik nafas panjang buang oh gitu ya dibuang ya ditiup oh gitu ya kalau perlu pakai nafas perut ini biasanya waktu masukkan perutnya dikembungin biar masuk tuh oksigen pas dikeluarin itu itu dipencet ya dipencet tapi ini kan baru karbon dioksida ya nanti ditambahkan kalau memang misalnya ya penat belaka begini aja udah enak sudah relax ya namun kalau ada emosi yang yang frekuensinya negatif atau emosi negatif ini waktu kita tiup oh bisa sekalian membayangkan keluar apa tulisan marah kesel gitu ya empat macam dikeluarin aja terus bayangkan dia masuk ke tanah biar dia terkubur di tanah ya karena memang semua energi itu akan kembali ke tanah saya ada di lantai 15 bahasa masa jauh banget tenang aja dia nembus lantai-lantai karena setiap keramik setiap lantai ini walaupun ini ada fondasi-fondasi yang di atasnya lantai ini itu itu bolong-bolong semuanya itu gak mungkin ada yang padat semua bolong-bolong bahkan mobil sekalipun itu lubang-lubang sebetulnya dan itu tembus lah energi-energi ini energi yang keluar tadi kan gampang ya suami dateng Assalamualaikum eh Waalaikumsalam gitu ya istrinya udah senyum suaminya gak senyum ya ingat itu memang begitu muka laki-laki karena ototnya tegang makanya yaudah tenang aja kalau ibu kesel ya tarik nafas buang keluarin aja buis aja udah sering ya belajar bawa laki-laki otot wajahnya kaku karena testosteron tetep aja liat ayah toto itu liat suami dateng ya mulai tereng kesel gitu ya dan kalau kita lagi kesel marah ilmu yang di otak sini hang gak bisa terakses gak nyala ya makanya buang dulu ya kayak gitu bisa-bisakah kita istighfar oh tentu karena dengan istighfar astagfirullah lazim itu ya sama dia akan mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam ya kemarahan kita itu bahkan istighfar yang lebih kerennya apa kalimat-kalimatnya ini ya akan jalan di badan astagfirullah lazim dalam islam setiap kita mau mengerjakan sesuatu didahui dengan basmala maka jadinya ibadah teman-teman bun yang di rumah atau teman-teman yang sedang kerja ya betulin kursi aja baca bismillahirrahmanirrahim ibadah betulin keset bismillahirrahmanirrahim ibadah masya Allah ya betulin mainan anak-anak bismillahirrahmanirrahim udah ibadah jatuhnya betulin tempat tidur bismillahirrahmanirrahim udah ibadah apa gak asik cuman kita terjebak waktu kita mau rapiin kamar atau ya sudah dirapikan terus anak-anak loncat-loncat ya terus kita marah lagi siapa ini yang loncat-loncat bunda udah rapiin jadi pantakan lagi lah ya tapi juga anak-anak sejumlah jepun kapan lagi kayak deh kapan lagi nanti mereka berangkat SD nanti gak rasa SD SMP gak rasa SMP SMA kuliah udah kos habis kuliah nikah terus kapan lagi sama-sama kita bundanya ya jadi udah senyum aja lihat anak-anak rasanya aja lihat cucunya loncat-loncatan itu kalau kisahnya Hasan Hussein loncat-loncatan dia senyum malah bahkan dibokong gitu bahkan Rasulullah yang jadi kuda-kudaan ya oh insyaallah senyum aja lihat temen ngeselin udah senyum aja dulu dalam hati ya Allah astagfirullahaladzim kayak malah jatuhnya yang tadinya kesel sama temen yang nyebelin jadi kesian kesiannya temen ini gak ada sadar-sadarnya nyebelin mulu ya nah ini yang terjadi di tubuh kita maksudnya saya ini sosialisasikan tentang gambar ini supaya ya sesuatu yang simpel itu kita resapi oh gini tuh ternyata oh gampang tuh banget gampang banget ya nah lebih asik lagi kalau membayangkan kenapa karena kalau kita membayangkan ini itu kita bermain di otak kiri dan kan otak kiri ini kalimat-kalimatnya misalnya ya Allah saya kirimkan al-fatihah ini untuk suamiku nah ini kita ngomong kan ya itu otak kiri yang kerja nah kalau kiri yang kerja itu pesannya ke tubuh yang kanan ini yang temukan dokter Roger Walcott Sperry ini nah tubuh kiri ini belum lagi dapat pesan karena tubuh kiri yang aturkan salah satu kerja otak kanan adalah visualisasi imajinasi intuisi irama atau lihat foto lihat gambar maka tadi teman-teman kita sama-sama tadi ayo hadirkan suami hadirkan anak-anak itu supaya otak kanannya kerja pada saat otak kanan kerja pesannya jalan di tubuh yang kiri dan ingat ya jantung ada di kiri makanya nanti ingatnya ingat anak-anak gitu ya atau ingat suami bukan hanya di otak di kolbunya juga langsung deg-degannya tuh tadi terasa ya Ria ya terasa kan kenapa? karena kita tadi menghadirkan dia membayangkan memvisualisasikan Uisha tadi saya membayangkannya gak ngeliat loh tapi saya denger suara anak-anak itu juga namanya visualisasi tapi visualisasi auditory Uisha tadi aku gak liat gak denger tapi aku rasa bahkan tuh anak megang aku misalnya gitu ya rasa gak ngeliat gak ngeliat gak denger tapi kayaknya dia peluk gitu ya oh itu berarti persarafan kinestetik di tangannya yang lebih dominan itu juga visualisasi Uisha tadi aku udah kombinasi lihat juga denger juga oh itu berarti sudah terbiasa mata dan belinya jadi namanya visualisasi visual dan auditory tadi Uisha tiga-tiganya aku Alhamdulillah Masya Allah lama-lama tuh kita bisa begitu nanti terasa dan betul-betul itu rasanya ya Allah jantung ikut bergetar ya kenapa sih Uisha jantung ini ikut bergetar karena tadi ada apa nioronnya ada apa ada kita punya ya sambungan otak disitu ada listriknya ada memorinya oke sehingga apa sehingga kita tenang belum lagi hormon nanti keluar lagi disini uh pokoknya asik banget ya oke segini dulu Mbak Ria ya